Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan diskusi, memberikan tutorial tentang pemerograman robot industri, terutama adalah robotnya kita setelah sebelumnya kita menggunakan robot Mitsubishi RVM1, sekarang kita akan menggunakan robot Mitsubishi RV2AC, di mana robot ini lebih tinggi dibandingkan dengan robot Mitsubishi RVM1. Nah, untuk pemerogramannya, setelah sebelumnya kita menggunakan Movemaster Command Program, sekarang kita akan menggunakan pemerograman dengan basic MILVA basic 4. Oke, kita buka softwarenya, kita akan menggunakan Syros Educational, itu software yang dimiliki Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, kita buka untuk robot programming, jadi pemerograman Syros Educational di sini, kita bisa belajar pemerograman robot tanpa harus memiliki robotnya. Nah, kita milih yang intro model yang ada di sini. Ya, kita masuk ke first step. Nah, kemarin kita belajar RVM1 untuk yang first step. Sekarang kita belajar tentang RV2AC untuk yang first step. Sedikit ada perbedaan pemerogramannya, tetapi secara konsep, pemerograman robot industri, robot apapun itu sama, hanya mungkin perintahnya yang berbeda. Tetapi tujuan perintahnya sama. Kita buka, seperti yang kemarin, kita buka yang reference modelnya, jadi kita belajar dari apa yang sudah dibuat. Jadi nanti kalau kita sudah belajar tentang, apa namanya, contohnya, kita open user model dan kita bisa memodifikasi program robot tadi. Kita juga bisa merubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kita buka. Tadi sudah terbuka untuk yang first step-nya. Nah, ini program untuk Melva Basic 4. Maka di sini extension-nya MP4. Nah, di sini akan saya tunjukkan, ini ada perintah move. Nah, perintah move di Melva Basic 4. Itu sama dengan perintah MO yang ada di Movemaster Command Program. Terus di sini, MVS itu sama dengan MS. Gitu ya, Anda lihat, itu hampir sama. Di sini, H-Close untuk Creeper, kita menggunakan GC, Creeper Close. Ini delay untuk penundaan, kita bisa menggunakan TI untuk di Movemaster. Kalau H-Open berarti adalah GU. Nah, kita sudah tahu posisinya sudah ditentukan di sini. Ini posisi semuanya. Terus kemudian, ini adalah programnya. Di sini ada keterangannya, kalau untuk di Movemaster Command Program menggunakan koma atas, ini menggunakan garis 2 di sini. Ini penjelasan saja. Jadi, perintah di 130 ini tetap dibaca, di belakang ini hanya keterangan saja. Jadi, kita menggunakan garis 2 yang ada di sini. Kita bisa juga menggunakan, misalnya di atasnya, gitu ya. Di atasnya, misalnya 10 garis 2 untuk mengambil benda 1. Nah, oke, kita jalankan. Ini kita reset dulu. Kemudian, kita jalankan. Ya, mengambil dari yang merah dulu. Nanti kita bisa mengambil dari yang biru dulu, atau baru kemudian terakhir yang merah. Ya, gitu programnya. Ini kecepatannya lebih tinggi untuk yang di RV2AC dibandingkan dengan RVM1. Kapasitas robotnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan RVM1. Oke, ini sudah kita pelajari, ya. Sekarang kita akan masuk ke user program. Ya, kita masuk ke user program. Ya, ini adalah user programnya. Ini bisa kita hapus. Ya, bisa kita hapus. Ya, untuk N, ini ditulis N. Kalau di mobile server command program, ditulis EDI. Oke. Nah, sekarang kita bisa mulai dari 10. Ini untuk keterangannya. Ini adalah ambil, taruh, benda, biru. Ya. Nah, saya kasih keterangan begitu. Terus kemudian 20. Ya, tadi. Dari posisinya yang ada di sini, P10, kita bergerak ke posisi 3. Karena, benda biru adalah 3. Nah, di sini, tadi perintahnya, kita kan, posisi yang sudah ditentukan, kan sudah tepat di benda 3. Maka, kita bisa move P3, koma minus 40. Ya, artinya, kita akan menuju ke posisi 40 di atasnya posisi 3 yang ada di sini. Jadi, posisi 3 kan tepat di sini. Nah, maka yang selanjutnya, selanjutnya, 30 di sini, kita bisa MVS, ya, artinya bergerak lurus ke posisi P3. Ya, berarti, benda sudah berada, eh, robot sudah berada tepat di benda 3. Nah, posisi 40, maka, kita bisa ha-close, ya, untuk creepernya yang close, itu kita kasih 1. Ya, artinya creepernya tertutup. Kemudian, 50, delay. Ya, tadi di delay 0,5 detik. gitu ya. Oke, terus kemudian, selanjutnya, ini kan sudah menutup di sini, maka dia harus naik ke atas. Naik ke atasnya, 60. Nah, kita, eh, akan menuju ke posisi 3MVS 3MVS P3, koma minus 40. Ya, nah, kemudian, kita harus mengirimkan ke P6 yang ada di sini. Berarti, 70, itu, kita move P6, koma minus 40. 80, ya, itu, move stride P6. Terus, 90, H open, itu sama dengan 1. Ya, 100, kita delay, 0,5, terus, 110, kita menuju move, move stride, yang gerak lurus, menuju ke posisi P6, koma minus 40. Terus, kemudian, eh, 120, misalnya, kita menuju move ke posisi P10. oke, 130, N. Oke ya, jadi, kita akan, eh, compile, ya, nah, di sini, no error, no warning, artinya, ini sudah, eh, benar, penulisan kita, jika ini ada kesalahan, maka, di sini akan, eh, menunjukkan errornya, warningnya, sehingga kita bisa tahu, kesalahan kita ada di mana, jadi, kita, ini akan mengambil, eh, benda yang warna biru, untuk diletakkan di, palet 1, kemudian, kembali ke posisi aman, ya, kita ingin tunjukkan, di sini, kalau kita sudah, grippernya close, ini tidak perlu kita, tambahkan, koma C, ya, otomatis, grippernya akan close terus, sebelum dibuka, ya, kita simulasikan, oh, di sini, ada kesalahan, penulisannya, harusnya minus, 40, ya, oke, programming, kita compile, ya, oke, tadi, di sini, 0,40, ya, dia tidak menganggap error, kita ada kesalahan, tapi, tadi setelah kita simulasikan, robot, eh, tidak naik dulu, sebelum menuju ke posisi aman, tapi robotnya langsung, menuju ke posisi aman, dia turun, gitu ya, nah, ini kita reset, nah, kita jalankan sekarang, nah, sekarang sudah betul, ya, jadi, setelah kita bisa, eh, mengambil benda yang, biru, sekarang kita akan mengambil benda yang hijau, kemudian benda yang merah, setelah itu diambil lagi, diletakkan di palet 2, maka, yang n-nya ini, kita kasih keterangan, gitu ya, ambil, taruh, benda hijau, oke, nah, ini kita copy saja, supaya nanti lebih, eh, cepat, tapi nanti harus kita, ubah, ya, baris programnya, ini adalah, eh, 140, harusnya, di sini ada caranya, untuk, eh, ada caranya, untuk, renumbering, harusnya, nah, ini, ini, programming, Mitsubishi renumber, gitu ya, start, dari, 10, tadi, step size-nya, 10, oke, maka kita renumber, maka otomatis, di sini, akan, eh, mengurutkan, programnya, ya, nah, hanya saja, karena benda hijau, ini kan tidak P3, tapi P2, maka ini kita ubah, P2, ya, ini P2, terus, kemudian, ini, eh, P2, ini adalah P5, ini adalah P5, ya, terus, kemudian ini adalah P5, eh, kemudian 250, Anda lihat di sini, kita ID, ya, EN, tidak ID, oke, maka kita, eh, programming, kita compile, eh, no error, ya, sekarang, kita sudah bisa mengambil 2 benda, ini kita reset, maka kalau kita jalankan, ini mengambil, ya, nah, nanti tidak perlu, menuju ke, P10, gitu ya, tetapi langsung, menuju ke, eh, benda yang kedua, jadi, tadi ada, eh, dia harus jalan ke posisi aman, sehingga nanti, waktunya menjadi lebih lama, maka di sini, ini kita hapus saja, ya, terus kemudian ini kita hapus saja, oke, nah ini kita hapus, maka kita sekarang ambil, taruh, benda merah, oke, maka kita copy, ya, seperti tadi, ini kita copy, kita paste di sini, terus kemudian, programming, kita, renumber, ya, maka di sini sudah akan, eh, renumber sendiri, ini sudah, menuju ke, benda yang pertama, terus kemudian, 340, ini kita menuju ke, ambil, taruh, benda, biru, ya, yang kedua, oke, maka, di sini kita, 350, berarti posisi robot sudah ada di atas di sini, kita menuju ke posisi di atasnya yang, benda biru di sini, ya, benda biru yang ada di sini, ini saya copy, kemudian, eh, saya paste di sini, nah ini, P3, minus 40, close, P3, nah, ini, tidak P3, tetapi adalah, P6, ini adalah, P6, ini adalah, P6, kemudian, kita menuju ke, P9, ya, P6, P6, ini, kemudian, menuju ke, P9, oke, kemudian, ini, P9, ini adalah, P9, oke, nah, kemudian, kita, 120, kita, ambil taruh, benda, ambil taruh, benda hijau, ya, ambil taruh, benda hijau, ini, yang kedua, ini, benda hijau, yang kedua, oke, nah, kita copy paste, supaya cepat, itu ya, nah, terus, kemudian, ini, kita copy, ya, kita copy, kemudian, kita paste, di sini, nah, ini, P6, ini, jadi, P5, ya, ini, jadi, P5, kemudian, ini, jadi, P5, kemudian, ini, 8, ini, 8, ini, 8, ini, oke, terus, kemudian, 120, itu, adalah, ambil, benda, ambil taruh, benda yang merah, kedua, ya, ini, kita copy, benda merah, yang kedua, terus, kemudian, kita copy, yang ada di sini, nah, oke, nah, ini adalah P4, ini adalah P, eh, P3, ya, ini, sorry, sorry, sebentar, ini, ambil benda yang merah, benda yang merah, berarti di, eh, P4, ya, betul, berarti betul P4, ini P4, ini adalah P4, ini adalah P7, ya, P7, P7, kemudian, ini adalah P7, kemudian, 120, kita move, ke posisi P10, untuk menuju ke posisi aman, nah, ini, saya kasih keterangan di sini, menuju, posisi aman, ya, 130, oke, kemudian, kita, reman numbering, ya, sudah selesai, reman numberingnya, nah, kita, reset, nah, kita start, ya, tuh, kok tadi masih ada, oh, sorry, sorry, jadi, kita belum kompel tadi, ini, belum kita kompel lagi, jadi, dia masih, jalan, programming yang, yang, pertama tadi, kita buat, oke, oke, kita, sudah kompel, kemudian, kita jalankan, oke, nah, begitu, jadi, kita bisa belajar, bagaimana, pemrograman, salah, belum diganti, oke, 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 kita belum diganti, ya, nah, anda lihat di situ, masih ada kesalahan, kita kurang teliti, untuk yang, pemrogramannya, nah, di mana salahnya, nah, mari kita cek, ya, jadi, yang pertama ini, kan, mengambil benda yang warna biru, itu dari P3, ini sudah betul, terus, kemudian, P2, sudah betul, terus, kemudian, yang ini, warna merah, ini kan, harusnya P1, saudara-saudara, ini ya, ini P1, ini P1, kemudian, ini P1, nah, kemudian, ditaruhnya, P1, itu di, P4, ya, berarti, ini tidak P5, ini adalah P4, ini adalah P4, oke, kemudian, ini P4, sorry, P4, oke, ambil, taruh di yang, benda biru yang kedua, benda biru yang kedua, itu kan, sudah ada di P7, tadi, P, P2, ya, eh, sorry, P4, P6, ya, P6, berarti, ambil, taruh yang, benda biru, itu, P6, sudah, sudah betul, P6, P6, P9, kita cek, 9, sudah betul, terus, kemudian, sudah naik, kemudian, ngambil ke, P5, berarti, yang warna, hijau, 2, P5, nah, ini adalah P5, nah, kita kurang teliti, di situ, terus, P8, ya, menuju P8, P8, sudah, kita open, P8, setelah itu, kita menuju ke, P4, P4, ambil, benda merah, P4, P4, P77, di sini, ya, 777, P10, oke, harusnya, sudah betul, programming, compile, ya, terus, kemudian, kita reset, kemudian, kita, jalankan sekarang, nah, begitu, nah, di sini, karena, kita, pakai software simulasi, kalau menabrak, kalau ada kesalahan, ini tidak berbahaya, nah, ini, kalau nanti kita coba, langsung, ke robotnya, yang ada di, di kampus, nah, tentunya, nanti akan, bisa, menimbulkan masalah, kalau tidak, kita simulasikan, jadi, gunanya software, programan, pemrograman, dan simulasi ini, adalah, kita bisa ngetes dulu, program dulu, ngetes, simulasikan, kalau benar, baru, di download ke sistem, nah, ini sangat bermanfaat, untuk yang ada di industri, nah, kita bisa merubah, tadi, ini agak miring, untuk posisi yang, move-nya ke sana, kita bisa pakai, move straight, untuk bergerak, dari palet 1, ke palet 2, tapi ini, secara, sistem sudah, betul, kita start lagi, Anda lihat di sini, ya, oke, sudah betul, sekarang, ambil benda yang, yang biru, hijau, dan, merah, oke, demikian, yang bisa saya, sampaikan, semoga, bermanfaat, jadi, kita menggunakan, software, Syros, educational, untuk belajar, pemrograman, robot Mitsubishi, robot industri, yang benar-benar, digunakan di industri, Mitsubishi RV2AC, yang, programnya, menggunakan, yang Melva, basic 4, setelah sebelumnya, kita menggunakan, Mitsubishi, yang robot industri juga, tapi lebih kecil, menggunakan, Movemaster, command program, semoga, ini bermanfaat, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati,